Pemirsa menjawab keraguan masyarakat terkait vaksin COVID-19 yang rencananya akan disuntikan kepada masyarakat pada Maret mendatang. Pemerintah Provinsi Kepri memastikan bahwa vaksin yang digunakan dan akan disuntikan kepada masyarakat adalah jenis vaksin yang sama dengan vaksin yang disuntikan kepada pejabat atau golongan prioritas. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kepri Tengku Syed Eri Fadilah usai menerima vaksin dosis kedua di gedung daerah kota Tanjung Pinang. Arief memastikan bahwa merek dan jenis yang akan diberikan kepada masyarakat Kepri dan jajaran pejabat tinggi daerah serta golongan prioritas lainnya adalah merek vaksin yang sama yakni Sinovac buatan negara Tiongkok. Arief menambahkan Pemprov Kepri menargetkan 80% masyarakat Kepri dapat menerima vaksin COVID-19 tersebut untuk menyukseskan program ini. Pihaknya tengah gencar memberikan sosialisasi ke tengah masyarakat terkait manfaat vaksin untuk pencegahan virus COVID-19 yang masih mengancam. Dari 18 orang yang kemarin tanggal 14, sekarang yang kedua telah patas hari. Alhamdulillah semuanya sehat. Semua sehat. Bapak-bapak kota pindah kita, tokoh masyarakat, tokoh umat, MUI dan lainnya, jadi semuanya sehat hari ini. Dan masih-masih semua sudah dapat semacam kartu yang di dalamnya ada bapak kota. Itu demikian. Jadi kita sampaikan bahwa vaksinasi sudah terjadi. Ismail TV Kepri dari Tanjung Pinang mengabarkan. Terima kasih telah menonton!